Intro Selamat siang pemirsa anda menyaksikan special report bersama saya Anissa Dasuki Pemirsa hari ini Presiden Jokowi Dodo akan menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Syahe di Istana Bogor Jawa Barat Pertemuan akan membahas berbagai hal dalam penguatan kerjasama Indonesia dan Palestina Kita akan langsung menuju ke Istana Bogor Jawa Barat Untuk mengikuti rangkaian acara penyambutan Perdana Menteri Palestina Muhammad Syahe Dan pemirsa ini adalah Istana Bogor Jawa Barat tepatnya di gerbang depan Istana Bogor Jawa Barat dimana saat ini rombongan Perdana Menteri Palestina bersama sejumlah menteri-menteri dari Palestina Telah hadir di Istana Bogor dan disambut oleh rangkaian di Istana Bogor Di pintu utama Istana Bogor Pemirsa rangkaian Tamara masuk yaitu pasukan kuda dan korps Musik ini sudah standby sudah menunggu disana untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Palestina Minister of Foreign Affairs and Expatriate of the State of Palestine Ambassador of State of Palestine to the Republic of Indonesia Kemudian ada pula sejumlah pejabat diantaranya Government Monetary Authority of the State of Palestine Kemudian ada juga Senwar Advisor to the Prime Minister for International Relations Ada pula advisor to the Prime Minister for Strategic Affairs Akan ada enam orang pejabat dari Palestina yang hadir hari ini di Istana Bogor Dan akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Kemudian ada Kepala BPOM Penny Lukito Kemudian ada Director General of Asia Pacific and African Affairs Dari Kementerian Luar Negeri yaitu Ambassador Abdul Qadir Jailani Kalau pemirsa kita lihat dari susunan atau para tamu undangan dan juga para tuan rumah yang hadir dalam pembicaraan bilateral kali ini Nampaknya pertemuan bilateral antara Indonesia dan Palestina ini akan membahas sejumlah hal Antaranya mengenai permasalahan ekonomi kita semua tahu sekarang lebih dari 60 negara ini terancam resesi termasuk Indonesia Kemudian juga dengan hadirnya Penny Lukito Kami menduga bahwa pertemuan ini juga ikut membahas terkait dengan temuan penyakit gagal ginjal akut yang menderita anak-anak Kalau kita lihat dari kedua belah pihak ini sejumlah perwakilan dari perekonomian juga hadir Ada Government Monetary Authority of the State of Palestine yang hadir hari ini bersamaan dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Dan ini telah hadir rangkaian tamu negara Perdana Menteri Palestina ditemani 5 pejabat lainnya yang akan mengadakan pertemuan bilateral yang dilakukan secara eksklusif hari ini di Istana Bogor Bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri serta Kepala BPOM Ini adalah rangkaian tamara berupa pasukan kuda dan korps musik Yang menyambut kedatangan rombongan Perdana Menteri Palestina Muhammad Syahe Ada sejumlah isu yang akan dibahas hari ini pemirsa kalau kita lihat dari komposisi tamu negara maupun dari tuan rumah Nampaknya pertemuan bilateral kali ini membahas terkait perekonomian bersiap menghadapi resesi yang dapat dipastikan akan melanda lebih dari 60 negara pada tahun 2023 Solusi dari negara-negara Asia Pasifik tentunya dalam hal ini untuk mengatasi resesi yang hadir di tahun 2023 Dan pemirsa inilah Presiden Joko Widodo yang menanti kedatangan rombongan Perdana Menteri Palestina Saya ulangi sekali lagi pemirsa Para tamu kenegaraan yang datang dari Palestina yaitu Perdana Menteri Palestina Muhammad Syahe Kemudian Minister of Foreign Affairs and Expatriate of the State of Palestine Dalam hal ini ada Menteri Luar Negeri dari Palestina Riyad N.A. Mawki Kemudian Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Mr. Zuhair Al-Shun Kemudian ada pula Pejabat Pemerintahan yaitu Government Monetary Authority of the State of Palestine Dr. Veras Milham Ada juga Senior Advisor atau Penasehat Perdana Menteri Untuk Hubungan Internasional Senior Tagrit BI Kemudian staff khusus Perdana Menteri Terkait Strategic Affairs Daud Dik Kemudian rombongan dari Perdana Menteri Palestina yang telah tiba saat ini beramat-amat dengan Presiden Joko Widodo Yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo Sementara di sana kita lihat banyak anak-anak mengibarkan bandera Indonesia dan Palestina Pemirsa memang persahabatan antara Indonesia dan Palestina ini berlangsung sejak lama adalah Dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui keberadaan dan keberdekaan Palestina Dan sesaat lagi Pemirsa dalam upacara penyambutan ini Presiden Joko Widodo Dan para tamu negara menuju ke mimbar upacara Sementara pasukan korps musik dan masuk ke barisan lapangan upacara Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Istana Bogor Terima kasih telah menonton! 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 Dengan lagu Kebangsaan Palestina Dimana kedua lagu ini diperdengarkan sambil dentuman Meriam sebanyak 21 kali Dan ini Perdana Menteri Palestina memperkenalkan rombongannya Yang hadir di Istana Bokor pada hari ini Selain Perdana Menteri Palestina ada Menlu Minister of Foreign Affairs and Expatriate Palestina Kemudian ada Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Ada kemudian Government of Monetary Authority Palestina Ada Senwar Advisor to the Prime Minister for International Relations Palestina Ada Pulau Advisor untuk Prime Minister for Strategic Affairs Kemudian disusul dengan Presiden Joko Widodo yang memperkenalkan Para Menteri dan Kepala BPOM yang telah hadir Di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Kepala BPOM Penny Kalukito Director General of Asia Pacific and African Affairs Dari Kementerian Luar Negeri Ambasador Abdul Qadir Jailani Dan Tamu Negara Perdana Menteri Palestina telah tiba memasuki ruang teratai Untuk berfoto bersama di ruangan yang memang menjadi ikon dari Istana Bogor Setelah ini Presiden membawa Perdana Menteri Palestina untuk menandatangani buku tamu Sebagai salah satu prosesi sejarah yang menandakan bahwa Ini adalah bentuk persahabatan kedua negara Dimana Perdana Menteri Palestina pernah mengunjungi Istana Bogor Kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi Dodo memang tinggal di Istana Bogor Jawa Barat Kemudian keduanya Menuju ke veranda belakang Dan disinilah biasanya para tamu-tamu negara Berdialog, berbincang Sambil bersantai menikmati keindahan pemandangan dari Istana Bogor Seperti kita ketahui pemirsa bahwa Indonesia dan Palestina memang mempunyai kekerabatan Bahkan lebih dari persahabatan di antara kedua negara Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Palestina Begitu juga sebaliknya pada tahun 1944 Palestina pertama kali menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara Tidak banyak informasi yang bisa kami peroleh terkait bincang-bincang Atau kunjungan Perdana Menteri Palestina Beserta rombongan ke Istana Bogor hari ini menemui Presiden Jokowi Dodo dan para menteri Namun kalau misalnya kita lihat dari susunan para tamu dan juga tuan rumah yang datang untuk menyambut Kemudian berbincang secara antara dua negara atau hubungan bilateral ini Kita lihat bahwa dari komposisinya ada kedua belah menteri luar negeri Kemudian ada menteri sekretaris negara Kemudian juga ada menteri perdagangan dari sisi Indonesia Dari situan rumah kemudian dari tamu yaitu dari sisi Palestina Ada government of monetary authority of the state of Palestine Kemudian ada pula kepala BPOM Sebagai salah satu tuan rumah yang ikut menyambut tamu negara kali ini dari Palestina Setelah berfoto bersama dan berbincang di veranda belakang Istana Bogor Selanjutnya Presiden Jokowi Dodo akan membawa Perdana Menteri Palestina Menuju ke lokasi penanaman pohon Dan pemirsa penanaman pohon ini juga menjadi salah satu kebiasaan Atau menjadi salah satu tradisi yang selalu dilakukan Presiden Jokowi Dodo Jika ada tamu kenegaraan datang ke Istana Bogor Nanti pohon yang ditanam akan dinamai sesuai dengan tamu yang menanam pohon tersebut Beberapa tamu kenegaraan yang pernah datang ke Istana Bogor Salah satunya adalah Ratu Belanda itu juga pernah melakukan hal yang sama Begitu pula dengan Raja Arab ketika datang ke Istana Bogor Beberapa tahun yang lalu juga melakukan penanaman pohon Ini adalah salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Jika ada tamu kenegaraan yang hadir ke Istana Bogor Khususnya jika memang ini pertemuan antara dua negara secara langsung Yaitu pertemuan bilateral Pemirsa dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Palestina Ini tujuan utamanya adalah memperkokoh kerjasama di antara dua negara Karena memang setelah pandemi COVID-19 yang menguncang seluruh dunia Akan ada ancaman resesi Yang hampir dapat dipastikan akan berimbas pada lebih dari 60 negara di dunia Bagaimana negara-negara di Asia Pasifik Dan Indonesia saat ini Yang tengah memegang jabatan penting diantaranya adalah Presidensi G20 Harus dapat merangkul negara-negara yang tengah berkembang juga Pemirsa Indonesia dan Palestina memang memiliki kedekatan yang sangat erat Seperti kita ketahui bahwa sering sekali terjadi konflik di Palestina Terutama dengan Israel Dan ketika Palestina diserang oleh Israel Indonesia selalu menjadi yang paling depan Untuk membantu baik secara diplomasi maupun secara bantuan kemanusiaan Persahabatan itu terjalin sejak lama Tepatnya pada tahun Diawali pada tahun 1944 Tepatnya pada 6 September Ini menjadi momen yang sangat penting bagi Palestina dan juga Indonesia Pada 6 September 1944 Palestina mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto Kemudian pengakuan ini disebarluaskan ke seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina Padahal ketika itu Indonesia bahkan belum memperoleh kemerdekaan dari Jepang Yang akhirnya baru merdeka sekitar hampir setahun kemudian Yaitu 17 Agustus 1945 Bahkan hampir satu tahun sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan Palestina sudah mengakui Indonesia sebagai negara secara de facto Kemudian sebaliknya Indonesia menyambut deklarasi kemerdekaan Palestina oleh Dewan Nasional Palestina Dan mengakui negara Palestina pada tahun pada 16 November 1988 Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina Dan pemirsa Anda menyaksikan pendanaman pohon yang dilakukan oleh Perdana Menteri Palestina Nah ini adalah pohon meranti Dan pohon ini diberi nama sesuai dengan penanamnya Yaitu Perdana Menteri Palestina Muhammad Sayeh Penanaman pohon ini selalu menjadi tradisi bagi setiap tamu kenegaraan yang hadir di Istana Bogor Seperti kita tahu beberapa tahun yang lalu ada Ratu Belanda kemudian Raja Arab yang juga datang ke Istana Bogor Juga menanamkan pohon sebagai salah satu simbol persahabatan Dan simbol hubungan baik yang terus bertumbuh antara kedua negara Terima kasih banyak Atas dukungannya terhadap Palestina Karena seperti kita ketahui pemirsa memang ketika konflik antara Palestina dan Israel pecah Indonesia selalu menjadi negara yang paling awal Membantu Palestina baik secara diplomasi maupun secara kemanusiaan Baik G2G government to government ataupun people to people Itu selalu dilakukan Indonesia jika perang antara Palestina dan Israel pecah Dan saat ini usai menanam pohon Presiden Joko Dodo dan Perdana Menteri Palestina kembali ke veranda belakang Istana Bogor Dan pemerintah seperti kita ketahui ada beberapa hal yang memang saat ini Ini tengah sensitif diperbincangkan Karena baru-baru ini kita ketahui Perdana Menteri Israel Yair Lapid sempat berpidato di depan Majulis Umum PBB Dan mengusulkan solusi dua negara Solusi dua negara ini juga pernah diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel sebelumnya Benjamin Netanyahu pada tahun 2016 namun tidak kunjung direalisasi Berdasarkan jajak pendapat 31 persen dari warga Israel, warga Yahudi Israel menyetujui adanya solusi dua negara Sementara lebih dari 50 persen lainnya tidak menyetujui solusi dua negara dan sisanya abstain Solusi dua negara ini disebut-sebut merupakan salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang tidak berujung Antara Israel dan Palestina Kemudian Presiden Palestina Muhammad Abbas menyambut secara positif Pidato dari Perdana Menteri Israel di depan PBB Mereka mengatakan bahwa pidato ini atau pernyataan ini hanya dapat dibuktikan dengan ajakan rundingan Dalam satu meja Mereka harus duduk bersama di sebuah meja perundingan baru kemudian solusi dua negara ini dapat direalisasikan Namun sejumlah analis politik ini merasa tidak yakin dengan pidato dari Perdana Menteri Israel Jair Lapid Mereka beranggapan bahwa ini hanyalah aksi politik belaka untuk memikat pemilih Israel Arab Dalam pemilihan umum Israel pada 1 November nanti Karena hal ini juga pernah diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel sebelumnya Benjamin Netanyahu yang pernah menyerukan solusi dua negara pada tahun 2016 Namun tidak kunjung terrealisasi Dan pemirsa saat ini Perdana Menteri Palestina dan Presiden Joko Widodo Sudah memasuki ruang pertemuan Untuk memperkokoh kerjasama kedua negara Indonesia dan Palestina Pertemuan ini akan dilakukan secara tertutup Dan nanti usai pertemuan media akan diperbolehkan untuk kembali ke ruangan teratai Saya ulangi sekali lagi pemirsa dari para tamu negara yang hadir dari Palestina Yaitu Muhammad Sayeh, Perdana Menteri Palestina Kemudian Riyad Malki, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Kemudian Zuhair Alshun, Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Feras Milhem, Government Monetary Authority, Palestina Kemudian Tagrid Bey, Senwar Advisor to the Prime Minister for International Affairs Kemudian ada Daud F. Kadik, Advisor to the Prime Minister for Strategic Affairs Sementara dari Tuan Rumah Indonesia Ada Presiden Joko Widodo Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Kepala BPOM Penika Lukito Dan Director General of Asia Pacific and African Affairs Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani Pemirsa nama Indonesia cukup harum di Palestina Karena Indonesia memang berkecimpung terutama membantu Palestina Agar dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat Dengan memberikan dukungan ke Palestina Dengan di berbagai forum internasional Baik level bilateral, regional hingga multilateral Selamat datang di Jakarta yang mulia Perdana Menteri Estaye Dan senang bisa bertemu kembali setelah pertemuan kita di Glasgow Palestina adalah sahabat dekat Indonesia Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina Dan saya berharap kunjungan yang mulia dapat semakin memperkokoh hubungan yang sudah baik ini Saya bersiapkan yang mulia untuk menyampaikan sambutan pembuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 بيننا وبين أندونيسيا رئيس أندونيسيا شعب أندونيسيا حكومة أندونيسيا الصديقة ونحن سيدة الرئيس أعلم تماما أن القدس في قلبك وفي قلب وزرائك وفي قلب الشعب الأندونيسي الصديق وأنا أعلم وكنت تشرفت بك في لقاء في Glasgow وفي قلب الشعب الأندونيسي لحمد أعلم menyampaikan sambutannya untuk mewakili hubungan bilateral atau pertemuan bilateral antara kedua negara. Dan pemirsa seperti kita lihat tadi bahwa iring-iringan dari Perdana Menteri Malaysia beserta tamu kenegaraan lainnya diantaranya adalah sejumlah menteri dan juga pejabat tinggi dari Palestina sudah hadir di Istana Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah disambut oleh Presiden Joko Widodo dan para menteri juga kepala BPOM yang nantinya akan berunding atau berdialog antara kedua negara untuk memperkokoh kerjasama dan memperkokoh persahabatan antara dua negara. Dan pemirsa special report Indonesia-Palestina perkokoh kerjasama akan kembali usai jeda tetap bersama kami.